Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua di video gua kali ini gua pengen berbagi cerita ya cerita gua ini membeli sebuah webmaker dua kipas dengan tampilan dog yang ditempel ke kaca bukan gitu yang pakai magnet pernah kebayang enggak sih kalau webmaker ini tiba-tiba jatuh ke bawah Coba bayangkan kalau ia jatuh di bawah ada coral ataupun anemon mungkin akan habis terblender karena menurut gua webmaker yang satu ini hidupnya sangat datar jadi tidak nyetot jadi tidak bertahan nempel di kaca yang dog maupun yang magnet menurut gua sih sama saja ya harap kita harus berhati-hati nah untuk yang satu ini gua ada solusi karena ia menggunakan top oke temen-temen simak saja video ini sampai selesai jangan lupa like dan subscribe dan tonton terus video selanjutnya inilah contoh bahwa webmaker gua jatuh barangkali temen-temen mengalaminya ataupun yang belum mengharap hati-hati temen-temen juga bisa ngebayangin ya coba kalau dibawah itu ada korang ataupun anemon enggak kebayang kalau ada biota dibawah itu akan habis karena ke blender Oke inilah solusinya temen-temen tinggal siapkan pipa ukuran 2 inch dipotong seperti ini ya kita ini nanti kita masukkan dibalik top kita masukkan saja biar pipa ini ada di dalam top seperti ini ya guys jadi ini workmaker nya workmaker cara roston ya guys tipe rs600 m oke kita tes cupnya kita tarik jadi ia seperti menyedot tipsnya cara memasangnya kembali temen-temen bisa lap bagian kaca yang mau ditempel top webmaker biar permukaan kaca saya tidak licin karena banyak alga menempel ataupun kotoran lain ini update nya ya guys sampai sekarang belum pernah jatuh kayak sebelumnya Oke segi anda terima kasih telah menyimpan video ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh